2. Bahan Lunak Buatan Ada beberapa jenis bahan lunak buatan yang dapat dijadikan produk kerajinan, diantaranya. 1. Polimer Clay dan Plastisin Polimer Clay dan Plastisin memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, polimer clay dan plastisin sama-sama memiliki aneka warna cerah dan bertekstur padat lunak. Kedua, plastisin mengandung minyak, sedangkan polimer clay tidak. Terakhir, polimer clay dapat mengeras jika dikeringkan, sedangkan plastisin tidak. 2. Fiberglass Fiberglass memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, fiberglass memiliki struktur cair dan akan mengeras jika mengering. Kedua, fiberglass dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Ketiga, fiberglass diolah dengan cara dicetak atau dicor. Keempat, campuran dari fiberglass adalah katalis atau zat pengeras. Kelima, pewarnaan pada fiberglass dapat dilakukan saat fiberglass masih mencair maupun saat sudah mengering. Kenam, fiberglass bersifat ahan lama dan kuat. Terakhir, fiberglass memiliki wujud yang bening, sebening kaca atau air. Tiga, lilin dan parafin. Lilin dan parafin memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, lilin dan parafin berwujud padat namun akan mencair jika dipanaskan. Kedua, lilin dan parafin diolah dengan cara dicetak atau dicor. Ketiga, pewarnaan pada lilin dan parafin dilakukan pada saat mencair. Keempat, lilin dan parafin dapat dicampur dengan aroma pewangi. Terakhir, lelehan yang terbuang dari lilin dan parafin dapat dipanaskan dan dicetak atau dicor kembali. Empat, gips. Gips memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, gips berwujud bubuk. Kedua, gips harus dicampur air agar menjadi adonan. Ketiga, gips akan mengeras jika didiamkan. Keempat, gips diolah dengan cara dicetak atau dicor. Kelima, pewarnaan pada gips dilakukan setelah mengeras. Terakhir, gips bersifat mudah pecah. Lima, sabun. Sabun memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, sabun berwujud padat. Kedua, sabun diolah dengan cara diukir. Ketiga, sabun dapat dibentuk seperti flower clay dengan cara diparut atau dihaluskan. Ketiga, sabun akan mengeras jika didiamkan. Keempat, pewarnaan pada sabun dapat dilakukan dengan mempertahankan warna asli atau dapat juga ditambahkan biang warna pada saat dijadikan adonan. D. Proses produksi kerajinan bahan lunak. Satu, syarat-syarat perancangan kerajinan bahan lunak. Pertama, kegunaan, utility. Produk kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Contoh, mangkuk yang digunakan untuk wadah makanan. Kedua, kenyamanan, comfortable. Produk kerajinan harus menyenangkan dan dapat memberikan rasa nyaman bagi pemakainya. Contoh, cangkir yang didesain dengan pegangan. Ketiga, keluasan, flexibility. Produk kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk wujud dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu yang didesain sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Keempat, keamanan, safety. Produk kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, penggunaan zat pelapis, pewarna yang tidak membahayakan kesehatan. Dan terakhir, keindahan, estetik. Produk kerajinan harus mempunyai daya tarik tersendiri yang bisa dilihat dari bentuknya, hiasan atau ornamennya, maupun dari bahan bakunya. 2. Proses perancangan kerajinan bahan lunak. A. Penentuan bahan dan jenis kerajinan. B. Penggalian ide. C. Pembuatan sketsa. D. Penentuan karya. E. Pengumpulan bahan dan alat. F. Pembuatan karya. G. Evaluasi karya. Dan H. Revisi karya. 3. Teknik dasar pembuatan kerajinan bahan lunak, yang dalam hal ini keramik. Pertama, teknik pijit tekan atau pins. Teknik pijit tekan merupakan pembentukan badan keramik secara manual dengan cara memijit sekaligus menekan tanah liat dari bentuk bola menjadi bentuk yang diinginkan dengan menggunakan jari-jari tangan. Kedua, teknik pilin atau coil. Teknik pilin merupakan pembentukan badan keramik secara manual dengan cara menggulung tanah liat hingga terbentuk pilinan tanah. Ketiga, teknik lempengan atau slab. Teknik lempengan merupakan pembentukan badan keramik secara manual dengan membentuk lempengan menggunakan roll guna membuat karya keramik yang bentuk persegi atau silinder. Keempat, teknik cetak. Teknik cetak merupakan pembentukan badan keramik dengan menggunakan acuan alat cetak guna menghasilkan karya keramik dalam jumlah banyak dengan bentuk dan ukuran yang sama. Teknik ini ada dua macam, yaitu cetak kering dengan teknik tekan atau pres, dan cetak basah dengan teknik cor. Terakhir, teknik putar. Teknik putar merupakan pembentukan badan keramik dengan menggunakan alat putar kaki atau kikwil yang dapat menghasilkan banyak bentuk yang simetris. E. Kemasan produk kerajinan bahan lunak. 1. Fungsi kemasan. Secara umum, kemasan memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Meningkatkan nilai jual produk. 2. Melindungi produk. 3. Memudahkan penggunaan produk. Dan terakhir, memperindah penampilan produk. 2. Kriteria kemasan. Ada dua kriteria umum dari kemasan, yaitu 1. Jika produk diperuntukkan untuk dijual, maka kemasan harus lebih berguna untuk melindungi produk tersebut dari kerusakan. Dan 2. Jika produk diperuntukkan untuk dipamerkan, maka kemasan harus lebih berfungsi sebagai penunjang produk utama. Dan 2. Jika produk diperuntukkan untuk dipamerkan, maka kemasan harus lebih berfungsi sebagai penunjang produk tersebut. Dan 3. Jika produk diperuntukkan untuk dipamerkan, maka kemasan harus lebih berfungsi sebagai penunjang produk tersebut.